Assalamualaikum teman-teman semuanya Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran adalah Ketika membaca huruf DAL Kebanyakan kita membaca huruf DAL disamakan dengan membaca D huruf Indonesia Sehingga ujung lidah diletakkan di langit-langit DA Padahal yang betulnya adalah huruf DAL itu sama letaknya dengan huruf TA Letaknya adalah ujung lidah bertemu dengan akar gigi seri Persis sama letaknya dengan TA Satu lagi yang sama letaknya adalah huruf TO Hanya saja TA, DA, dan TO sifatnya berbeda Tetapi makratnya atau tempat keluarnya sama Kita coba melatihnya Jadi ujung lidah dengan akar gigi seri Kita ulangi Perhatikan ujung lidah dengan akar gigi seri Atau pangkal gigi seri Seperti itu ya Selamat melatih diri dan jangan sampai salah Intinya jangan disamakan dengan huruf D Indonesia Karena letaknya berbeda Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya